Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Bigi Ferry Pada kendaraan full food truck ini terjadi masalah Yaitu engine low power Dan saat kendaraan sedang dioperasikan RPM dari engine hanya sampai 1200 Untuk menyelesaikan masalah ini Pertama-tama kita lihat kode kesalahan yang ditampilkan pada menu diagnostik Disini terlihat ada kode kesalahan mengenai route speed Dengan kode MID144 TID84 FMI14 Kemudian ada juga error data link MID220 Dari kode kesalahan yang ditampilkan Kita bisa melakukan pemeriksaan pada jalur yang menuju ke route speed sensor Berikut ini adalah jalur yang menuju ke route speed sensor Jadi dari instrumen panel Kemudian menuju ke VQ Ke tacho grab Kemudian ke speed sensor Pada VQ tadi ditampilkan kode kesalahan mengenai route speed Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada tacho grab Apakah terjadi masalah atau tidak Saat dilakukan pemeriksaan Saat dilakukan pemeriksaan Hasilnya tacho grab ini mati Sehingga data yang dibaca oleh route speed sensor Tidak bisa diolah oleh tacho grab Akibatnya engine mengalami low power Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan power supply Yang menuju ke tacho grab Di sini pada dashboard kabin Vue untuk tacho grab Berada pada Vue nomor 8 Dengan kapasitas 5A Selanjutnya kita lepas dulu Vue nomor 8 tersebut Kemudian kita periksa pada Vue test Hasil pemeriksaan Vue nomor 8 Yang digunakan untuk tacho grab Masih aman atau masih bagus Selanjutnya kita pasang kembali Vue tersebut Kemudian di sini terdapat Vue lagi yang digunakan Untuk tacho grab Yang berada di baterai box fuse Dengan kode F89 Dan kapasitasnya 5A Jadi untuk fuse ini Berada di belakang dari box baterai Selanjutnya kita buka dulu Cover penutup dari baterai Nah fuse tersebut Terdapat di belakang Dari baterai yang nomor 2 ini Nah di sini terlihat Ada rumahan atau housing Dari fuse tersebut Untuk melakukan Pemeriksaan fuse tersebut Caranya kita geser dulu Baterai tersebut Ke arah depan Kita lepas dulu Klem pengikat baterai tersebut Setelah terlepas Kemudian kita geser Baterainya Nah di sini terdapat Dua rumahan dari fuse Untuk fuse yang warna kuning ini Adalah main fuse Dengan kapasitas 20A Kemudian di sampingnya ini Adalah fuse untuk tacho grab Sekarang kita lepas dulu Nah ini adalah fuse Untuk tacho grab Dengan kapasitas 5A Jadi fuse tersebut Kita lepas terlebih dahulu Kemudian kita lakukan Pemeriksaan pada fuse test Hasil pemeriksaan Fuse untuk tacho grab Yang berada di belakang Baterai box Masih aman atau masih bagus Kemudian Kita kembalikan lagi Fuse tersebut pada tempatnya Kemudian kita kembalikan lagi Posisi dari baterai tersebut Karena fuse tersebut masih aman Selanjutnya kita lakukan Pemeriksaan pada kabel Dari fuse F89 Yang menuju ke tacho grab Sebelum menuju ke tacho grab Jalur kabel dari fuse F89 Menuju ke soket kabel Yang ada di sebelah kiri dari kabin Posisinya berada di depan sini Jalur kabel dari fuse F89 Menuju ke soket kabel Dengan kode PW Oke teman-teman Berikut ini adalah soket kabel Dengan kode PW Untuk kabel yang menuju ke tacho grab Berada pada pin nomor 1 Jadi di bagian belakang Dari soket kabel ini Terdapat kode nomor Untuk masing-masing pin Kita perhatikan disini Untuk kabel tacho grab Berada pada pin nomor 1 Jadi kabelnya yang ini Selanjutnya Kita akan melakukan pemeriksaan Supply voltage Pada coket kabel PW Pin nomor 1 Dengan menggunakan multitester Hasil dari pemeriksaan ini Tegangan pada kabel tersebut Tidak ada Kemungkinan bisa terjadi putus Pada kabel tersebut Yang mengakibatkan Tegangan dari fuse F89 Tidak sampai ke tacho grab Yang mengakibatkan tacho grab tadi mati Oke teman-teman Sekarang kita lakukan pemeriksaan Pada kabel Yang ada di sebelah kiri dari kabin Setelah semua isolasi sudah terlepas Dan semua kabel sudah terlihat seperti ini Kemudian kita cari kabel dari fuse F48 Yang menuju ke tacho grab Untuk kabel tersebut berwarna merah Dengan diameter 1,5 mm Cara untuk memastikan apakah kabel tersebut putus atau tidak Adalah dengan cara menariknya seperti ini Jadi jika kabel tersebut masih bagus Saat kita tarik Kabel tersebut tidak akan putus Jika kabel tersebut mengalami korosif Dan saat kita tarik Maka kabel tersebut akan putus Oke teman-teman Saat kita tarik tadi Hasilnya terdapat kabel yang putus Nah disini terlihat kabel tersebut mengalami korosif Disini akan kita coba dulu Apakah kabel ini Benar-benar kabel Untuk tacho grab atau tidak Oke teman-teman Selanjutnya kita lakukan Pemeriksaan tegangan Pada kabel Yang sudah kita temukan tadi Dengan menggunakan multitester Hasil dari pemeriksaan Tegangan pada kabel tersebut Sesuai dengan tegangan yang ada pada baterai Jadi kemungkinan kabel ini adalah kabel Dari fuse F89 tadi Yang menuju ke soket kabel Dengan kode PW Pin nomor 1 Selanjutnya kita cari Sambungan kabel tersebut Yang menuju ke soket kabel PW Pin nomor 1 Jadi kabel tersebut Kita sambung dulu seperti ini Selanjutnya Nanti kita lakukan pemeriksaan Pada soket kabel PW Pin nomor 1 Oke teman-teman Setelah kabel tersebut sudah kita sambung Kemudian kita periksa tegangan Tegangan pada soket kabel PW Pin nomor 1 Nah disini hasilnya Tegangan pada soket kabel PW Pin nomor 1 Sudah sesuai dengan tegangan pada baterai Artinya suplai tegangan dari fuse F89 Yang menuju ke soket kabel PW Pin nomor 1 sudah aman Atau sudah bagus Selanjutnya kita pasang kembali Soket kabel PW tersebut Dan kita pasang juga Soket kabel yang lainnya Yang sudah kita lepas tadi Saat pemasangan soket kabel Pastikan soket tersebut Sudah benar-benar mengunci Jadi hal ini untuk mencegah Terjadinya masalah Saat kendaraan ini sedang dioperasikan Kemudian kita pasang kembali Cover dari soket kabel tersebut Selanjutnya kita isolasi Dan kita ratikan kabel-kabel Yang ada di sebelah kiri dari kabin Kemudian kita ikat kabel tersebut Pada bracketnya Agar kabelnya tidak bergesekan Dengan komponen yang lain Oke teman-teman Selanjutnya kita akan melakukan Pemeriksaan pada menu diagnostik Apakah kode kesalahan tersebut Masih muncul atau tidak Setelah kita lakukan perbaikan tadi Oke kita masuk pada menu diagnostik Selanjutnya kita masuk pada menu vehicle system Jadi pada vehicle system Tidak terdapat kode kesalahan Artinya perbaikan yang sudah kita lakukan tadi Sudah ada hasilnya Setelah kode kesalahan tersebut Sudah tidak ada pada menu diagnostik Selanjutnya kita lakukan Pemeriksaan pada tacho grab Oke teman-teman Disini tacho grab sudah bisa menyala Artinya perbaikan yang sudah kita lakukan Hasilnya sudah bagus dan sudah benar Jadi jika teman-teman mengalami masalah Engine low power Atau RPM engine Hanya sampai 1200 RPM Teman-teman bisa melakukan pemeriksaan seperti ini Atau seperti yang ada pada video saya yang sebelumnya Jadi jika tacho grab ini mati Maka akibatnya engine bisa low power Dan RPM akan dibatasi Hanya sampai 1200 RPM Oke selanjutnya kita lakukan test drive Pada kendaraan full-foot truck ini Setelah kita lakukan perbaikan tadi Hasilnya RPM dari engine Bisa lebih dari 1200 RPM Saat kendaraan sedang dioperasikan Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax